Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai sembilan arti mimpi di bulan ramadhan sebagai tanda akan kaya raya mendadak. Bulan ramadhan merupakan salah satu bulan yang dianggap paling istimewa, di mana di bulan suci inilah keberkahan akan dicurahkan, dan banyak doa akan dikabulkan. Bulan yang memiliki kekuatan spiritual besar untuk mengabulkan doa dan permohonan ini, juga memiliki suatu keajaiban dalam mewujudkan suatu pertanda dari alam semesta melalui mimpi. Ketika panjenengan mendapatkan pertanda melalui mimpi-mimpi tertentu di bulan ramadhan, terutama bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, mimpi tersebut sangat besar kemungkinannya akan bisa menjadi kenyataan. Berikut ini adalah sembilan mimpi di mana jika panjenengan memimpikannya di bulan ramadhan, maka sangat besar kemungkinan bagi panjenengan untuk menjadi orang kaya mendadak. Mimpi di bulan ramadhan sebagai tanda akan kaya raya mendadak yang pertama, adalah mimpi diberi kitab suci. Kitab suci di sini, tidak hanya mengacu pada kitab suci Al-Quran saja, melainkan juga kitab suci dari agama yang lain. Jika panjenengan mimpi diberi kitab suci atau mungkin hanya melihat kitab suci saja, maka maknanya adalah bahwa panjenengan akan segera menikmati hidup yang tenang, panjenengan akan segera terbebas dari segala permasalahan. Mimpi diberi atau melihat kitab suci, juga diartikan bahwa panjenengan akan memiliki hidup yang bahagia dan tentram, panjenengan akan dilimpahi dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Bahkan, jika panjenengan selama ini merasa sebagai orang yang paling berdosa, maka bermimpi diberi atau melihat kitab suci, memiliki arti bahwa panjenengan masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan akan diampuni dosanya jika kembali ke jalan Tuhan. Mimpi di bulan Ramadan sebagai tanda akan kaya raya mendadak yang kedua, adalah panjenengan bermimpi memakan buah kurma. Memakan buah kurma di dalam mimpi adalah perlambangan betapa manis kehidupan yang akan segera panjenengan miliki. Mimpi menyantap buah kurma menandakan bahwa panjenengan akan memperoleh suatu kesuksesan dalam hal keuangan dan materi. Panjenengan akan mampu mengarahkan hidup dalam berbagai hal yang positif. Semakin banyak buah kurma yang dimakan di dalam mimpi, semakin banyak pula kesuksesan finansial yang akan panjenengan terima. Memakan buah yang manis ini di dalam mimpi, juga menandakan kehidupan asmara panjenengan yang akan berjalan dengan lancar. Hal ini secara tidak langsung juga akan mendukung produktivitas panjenengan dalam menghasilkan uang dan materi. Mimpi di bulan ramadhan sebagai tanda akan kaya raya mendadak urutan ketiga, adalah panjenengan bermimpi memangku rembulan. Mimpi memangku rembulan di bulan ramadhan memiliki makna yang lebih kuat jika dibandingkan ketika panjenengan memimpikannya di bulan selain ramadhan. Bermimpi memangku rembulan, memiliki makna bahwa panjenengan suatu saat akan menjadi orang yang memiliki rezeki sangat besar. Rezeki tersebut bahkan bisa mengalir secara terus-menerus sepanjang hidup panjenengan. Rembulan di pangkuan panjenengan juga merupakan pertanda dari semesta, bahwa panjenengan suatu saat akan mampu memangku jabatan atau tanggung jawab serta amanah yang begitu besar, di mana hal ini akan menjadikan panjenengan sebagai orang penting dan disegani. Namun jika mimpi ini dialami oleh seorang perempuan yang sedang hamil, maka maknanya adalah perempuan tersebut akan melahirkan anak yang bisa mengangkat harkat dan derajat keluarganya menjadi lebih baik, bahkan sangat amat baik. Mimpi di bulan ramadhan sebagai tanda akan kaya raya mendadak urutan keempat, adalah panjenengan bermimpi diberi uang oleh kerabat yang sudah meninggal. Mimpi didatangi oleh anggota keluarga atau mungkin juga teman yang sudah meninggal, kemudian dia memberikan sejumlah uang kepada panjenengan, adalah sebuah mimpi yang membawa makna sangat bagus. Setelah mengalami mimpi tersebut, biasanya kerezekian panjenengan akan seperti air terjun yang tercurahkan, terutama dalam hal keuangan misalnya, bisa saja panjenengan akan menerima uang dalam jumlah besar. Atau mungkin juga rezeki tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan uang, misalnya panjenengan mendapatkan kenaikan jabatan, usaha yang semakin laris, atau bisa juga akan berhasil mewujudkan sesuatu yang sudah lama diidam-idamkan, seperti membeli rumah, dan lain sebagainya. Mimpi di bulan ramadhan sebagai tanda akan kaya raya mendadak urutan kelima, adalah panjenengan bermimpi melihat kabah. Mimpi melihat kabah terutama di bulan suci ramadhan, tidak terjadi kepada kebanyakan orang, hanya panjenengan yang benar-benar terpilihlah yang akan mengalami mimpi istimewa ini. Mimpi melihat kabah, memiliki makna bahwa panjenengan akan bisa mencapai apapun yang diinginkan hanya jika panjenengan senantiasa melakukannya di jalan Tuhan, entah itu kekayaan yang berlimpah, atau kedudukan yang tinggi. Selain itu, mimpi melihat kabah ini juga memiliki arti bahwa segala sesuatu yang panjenengan kerjakan akan diberikan perlindungan, sehingga akan banyak berhasilnya dan berujung pada kemenangan. Meskipun dimimpikan oleh panjenengan yang bukan beragama Islam, namun, semua arti mimpi pada video ini akan memiliki makna atau arti yang tetap sama. Mimpi di bulan Ramadan sebagai tanda akan kaya raya mendadak urutan ke-enam, adalah panjenengan bermimpi membeli baju baru. Mimpi belanja atau membeli pakaian baru, membawa makna bahwa panjenengan akan segera melalui sebuah fase pembaruan di dalam hidup panjenengan, dan fase tersebut adalah fase perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Mimpi membeli baju baru memiliki makna bahwa panjenengan akan mengalami masa depan yang sangat baik, panjenengan akan menemukan teman baru atau cara mencari uang yang baru, di mana semua itu, akan membawa panjenengan dalam sebuah kesuksesan besar. Jika di dalam mimpi kemudian panjenengan memakai baju baru tersebut, maka maknanya adalah, akan ada suatu keinginan atau cita-cita panjenengan yang akan terwujud tepat pada waktunya. Mimpi di bulan Ramadan sebagai tanda akan kaya raya mendadak urutan ke-7, adalah panjenengan mimpi pulang kampung atau mudik. Selain memiliki makna bahwa panjenengan sedang merindukan kampung halaman, mimpi pulang kampung juga memiliki makna positif bagi kehidupan pribadi panjenengan. Mimpi pulang kampung, mempunyai makna bahwa perjuangan hidup panjenengan selama ini sudah berada pada jalan yang benar, di mana sebentar lagi panjenengan akan mencapai tujuan akhirnya, yaitu kesuksesan dan keberhasilan. Mimpi pulang kampung juga diyakini memiliki arti bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan memperoleh kejutan yang menyenangkan, bisa berupa rezeki nomplok yang besar atau juga hal yang lainnya. Mimpi di bulan Ramadan sebagai tanda akan kaya raya mendadak yang ke-8, adalah panjenengan mimpi sedang ikut takbiran. Mimpi merayakan takbiran, adalah sebuah pertanda yang kuat bahwa panjenengan akan segera memperoleh suatu kebahagiaan dan sekaligus kemenangan yang besar, di mana hal itu akan bisa merubah kehidupan panjenengan menjadi lebih baik. Mimpi merayakan malam takbiran tersebut, juga membawa pertanda bahwa segala sesuatu yang kelak panjenengan kerjakan, akan memperoleh keberkahan dan dilimpahi kesejahteraan. Mimpi di bulan Ramadan sebagai tanda akan kaya raya mendadak urutan ke-9, adalah panjenengan bermimpi merayakan hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Meskipun Idul Fitri belum tiba waktunya namun panjenengan sudah bermimpi merayakannya, maka hal tersebut adalah pertanda baik. Mimpi merayakan hari Idul Fitri ini, menjadi suatu pertanda alam, bahwa panjenengan akan segera keluar dari kekhawatiran dan masalah hidup yang membebani selama ini. Bisa jadi hal tersebut adalah bebas dari hutang, sembuh dari sakit, dan lain-lain. Panjenengan juga harus bersyukur ketika mengalami mimpi tersebut, karena dalam waktu yang tidak lama, derajat dan kedudukan panjenengan akan segera dinaikkan. Nah itulah video mengenai 9 arti mimpi di bulan Ramadan sebagai tanda akan kaya raya mendadak, semoga dapat memberikan wawasan baru kepada kita semua yang menyaksikannya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar di tahun 2023 ini, kita semua akan mendapatkan kenaikan dalam derajat, dan diberikan taraf kehidupan yang semakin baik. Amin. Amin.